Hai guys, welcome to my channel Oke guys, jadi di video kali ini aku bikin tutorial subscribe button ala Prilly Latukun Sina Jadi ceritanya gini, waktu itu kan aku nonton vlognya Prilly tentang rumah mewah dia ya kan Terus aku lihat lah Nih, videonya kayak ini Nah, jadi kepikiran nih aku untuk bikin coba-coba ya subscribe button-nya kayak Prilly Hasilnya lumayan baik, udah mirip ya menurut aku Meskipun masih lebih baik sih punya Prilly Oke, apa bisa-bisa lagi? Ini dia tutorialnya Buka aplikasi PixLab Kemudian hapus new text Klik icon delete, kemudian ok Klik icon kotak di bawah, kemudian klik transparan Selanjutnya, klik icon plus di kiri atas Klik shapes Kemudian kita sesuaikan ukuran bentuknya menjadi bentuk persegi panjang Nah, kalau udah sesuai, kita tambahkan warna Kita pilih warna merah, kalau udah di checklist Klik lagi icon plus Pilih text, kemudian kita geser sedikit Klik edit Kemudian kita hapus new text Menjadi subscribe Klik ok Selanjutnya kita ganti font-nya Pakai amaran regular Selanjutnya kita atur posisi tulisan subscribe-nya ya Kalau udah sesuai, klik icon save di atas Kemudian klik save as image Kemudian klik save to gallery Selanjutnya kita akan bikin tombol subscribe yang kedua Klik icon layar kanan atas Klik kunci Kemudian klik pada text subscribe Kemudian ubah text-nya Tambahkan huruf D Klik ok Atur posisi tulisannya Kalau udah sesuai Kita akan mengganti warna tulisan dengan warna abu-abu Kita pilih warna abu Kemudian di checklist Selanjutnya kita klik layar lagi Buka kunci pada tombol yang tadi Kunci pada tulisannya Klik lagi pada tombol subscribe-nya Kita akan mengganti warna dari tombol ini Menjadi warna putih Kalau udah kita checklist Selanjutnya kita simpan gambar subscribe yang kedua Langkah selanjutnya Kita akan menggunakan aplikasi kinemaster Buka aplikasinya Klik new project Kemudian pilih aspek rasio Kita pakai yang 16 banding 9 Klik latar Pilih warna putih Kemudian kita akan merubah warna latar menjadi warna hijau Kalau udah di checklist Kemudian kita panjangkan durasi latar ini Kira-kira sekitar 7 detik Selanjutnya kembali ke awal video Kemudian Bukan gambar Klik lapisan Kemudian kita cari Gambar subscribe button yang pertama Kemudian kita atur ukurannya Kita sesuaikan saja Kalau udah Kita klik animasi masuk Pilih geser ke atas Kecepatannya kita tambah Kalau udah di checklist Selanjutnya kita geser durasinya Ke detik ketiga Kemudian kita pangkas gambarnya Klik ikon gunting Kemudian pangkas ke kanan Kemudian kita mundur sedikit durasinya Kemudian klik lapisan Klik media Kita cari gambar subscribe button yang kedua Kita masukkan Selanjutnya kita atur posisinya Kita timpa di pada subscribe yang pertama Kita sesuaikan Kalau udah sesuai Kita tarik ke depan Tombol gambar subscribe yang kedua Ke durasi detik ketiga Selanjutnya kita tambahkan gambar lagi Klik lapisan Kemudian klik media Kita masukkan foto Yang telah kita edit Kemudian kita sesuaikan ukurannya Kita atur posisinya Berada di sebelah kiri Kira-kira ukurannya seperti ini Kemudian kita klik animasi masuk Kita scroll ke bawah Pilih tingkatkan Kemudian durasi kecepatannya Ditambah Nah kalau udah di checklist Selanjutnya Klik animasi keluar Kita pilih memudar Kemudian checklist Kita tambahkan gambar lagi Kita masukkan gambar lonceng yang pertama Kemudian kita atur ukuran lonceng ini Kita letakkan di sebelah kanan Kita sesuaikan dulu ukurannya Selanjutnya kita tambahkan animasi masuk Pilih geser ke kanan Kemudian durasinya kita tambahkan lebih cepat Langkah selanjutnya Geser durasi ke detik kedua Kemudian klik lapisan Kemudian klik gambar Masukkan gambar mouse png Yang telah kita download di google Kemudian kita atur posisinya Kita agak miring Kalau udah sesuai Klik animasi masuk Kemudian pilih geser ke atas Durasi kecepatannya ditambah Kemudian di checklist Selanjutnya Geser ke detik keempat Kemudian klik pada gambar mouse png Klik ikon gunting Kemudian pangkas ke kanan Klik lapisan Masukkan lagi gambar mouse png Yang kedua Kemudian kita sesuaikan ukurannya Diatur sama kayak mouse png yang pertama Selanjutnya Kita klik ikon yang berbentuk kunci yang berada di sebelah kiri Kita akan membuat mouse png ini bergerak cepat ke kanan Menuju tepat pada ikon lonceng yang pertama Kita atur Seperti ini Kita pindahkan Kemudian dicentang Masukkan animasi Pilih geser ke kanan Kemudian durasi kecepatannya ditambah Kemudian dicentang Selanjutnya Kita atur gambar loncengnya Kira-kira geser hingga ke detik kelima Kemudian klik ikon gunting Pangkas ke kanan Selanjutnya Klik lapisan Klik media Kemudian kita cari Gambar bulat berwarna putih Sebagai background dari lonceng yang kedua Kemudian kita sesuaikan ukurannya Tempatkan di sebelah kanan Atur posisinya Selanjutnya Klik lapisan lagi Masukkan gambar yang terakhir Yaitu gambar lonceng yang kedua Kita masukkan Terus atur kembali posisi loncengnya Kita sesuaikan posisi loncengnya Seperti posisi lonceng yang pertama Kita atur Kita tempatkan gambar lonceng yang kedua Berada di depan Gambar bulat berwarna putih Kemudian tambahkan animasi masuk Kita pilih Tingkatkan Durasinya dipercepat Kemudian di checklist Tambahkan juga animasi masuk Pada lonceng yang kedua Pilih tingkatkan Kemudian durasi ditambah Di checklist Kita akan membuat Tombol lonceng yang kedua bergerak Klik ikon kunci pada pojok kiri Kemudian kita Geser sedikit Durasinya Kemudian gambar loncengnya Dimiringkan sedikit Geser lagi Durasinya Gambar loncengnya dimiring lagi Kita atur Hingga Sampai pada Batas Green screen Atau layar hijau Pada Durasinya yang ketujuh Kalau sudah Kita pangkas Semua gambar Yang melewati Durasi Dari green screen Kemudian Geser durasi Pada gambar mouse PNG yang pertama Kita akan tambahkan Sound Efek Kita pasukan Suara klik Kalau sudah dicentang Tambahkan juga Suara klik Pada Lonceng Lonceng Yang terakhir Kita tambahkan lagi Sound Efek Pada Tombol loncengnya Oke selesai Jadi hasilnya Seperti ini Jangan segera Jangan segera Dari Sampai jumpa Terima kasih.